Fungsi juga ya, bisa di XP, bisa di jungler. Atau Link. Link tadi performa dari itu juga keren banget. Ini bisa mengambil backline-nya juga, hero-hero background kayak Varsha ini. Bisa sih. Bakal mudah banget untuk di cancel, untuk bisa diculik pastinya. Karena kan dari kedua tim sendiri juga sebenarnya mereka butuh hero-hero yang bisa dive-in ke belakang juga kan. Tapi ini dia, Frederin yang langsung diamankan begitu saja oleh tim EVOS eSports sendiri. Wah ini kombo gak gerak sih. Ini bakal ngasih space lagi buat Brans. Oke, mau ada di depan, ada charge, ada dari Frederin-nya, dari belakang ada efek slow, dan Brans-nya bakal bisa memberikan damage yang optimal, terlihat. DDDta plus Franco sebagai hero untuk Audi Chats. Ini dia akankah menjadi tarikan poin pertama untuk Ion Beta? Karena siapa coba jungler? Junglernya dari kanan. Leomore? Link sih kalau menurut aku. Tapi, ya maksudnya menghindari potensi split push nantinya bisa split. Link atau Leomore masih oke. Tapi kayaknya kalau Leomore sih kayaknya lebih kuat. Ya, harus ada front line selain Lolita dan juga Frederin ya. Leomore atau Link lah, pilih Link. Link yang menjadi pilihan untuk tas di sana, dan ini akan menjadi game yang pertama karena Land of Down akan menjadi saksi untuk game kita yang pertama. Langsung saja kita masuk ke Line of Down-nya dan nanti kita akan mencari tahu tim manakah yang akan langsung mengantongi poin kemenangan pertama. Tapi di sini kita lihat, Dreams sudah mulai merusuh-rusuh keberadaan dari part pro buff yang diniliki oleh Just Guard. Yap, dan itu pun adalah sebuah gangguan aja. Dreams nampaknya karena ini harus mundur terlebih dahulu. Kita lihat Iron Hook, dan itu dia The Power of Hook dari Audi CS. Berhasil untuk menciptakan satu poin eliminasi terhadap Hijumeng di sana. Tidak ada Klaukun, tadi sempat Klaukun yang main. Dan sekarang Hijumeng lagi. Yap, yang dimana tadi memberikan keuntungan di early game untuk tim Iron Beta sendiri. Dan ini dia, sudah ada babysit-babysit di area top line dari sisi tim EVOS eSport dan juga Iron Beta. Iya, dan sudah ada babysit dari Dreams di sana. Begitu pun dengan Audi CS. Harus berhati-hati, pastinya Hook hanya konek kepada Minion saja. Tapi tas sudah bersiap mencoba untuk mengambil Gold Crab terlebih dahulu di arah atas. Dan Retribution, mensecure hal tersebut. Membuat dari EVOS eSport sekarang mencoba untuk mengejar dari segi ketentikannya untuk di early game. Karena tadi dengan poin eliminasi, membuat Gold Swing-nya sudah mulai dipegang oleh Iron Beta. Walaupun masih 400, tapi inilah cukup berarti. Betul sekali. Dan ini dia ya, dari sisi mid lane. Sudah ada tiga orang sekaligus dari sisi tim EVOS sendiri. Yang dimana di sini, Psychot. Lebih memilih untuk men-defense-defense terlebih dahulu. Karena mungkin dia sudah mengetahui kalau ada dua orang dari Iron Beta di area bottom. Yap, itu pun Turtle yang pertama sudah mulai di-setup oleh teman-teman dari Iron Beta. Just Guard sudah nge-ploking, tas sudah mulai hadir juga di area tembok. Bagaimana coba untuk menjadikan adanya satu buah kontes Fear No Cure. Mencoba untuk menjadi gara terdepan untuk Iron Beta di sana. Terjadi adanya satu buah kontes, menjadikan Retribution di sana. Tapi ternyata Fear No Cure kali ini berhasil untuk dihilangkan. Tapi Retribution dari seorang Just Guard berhasil untuk mendapatkan Turtle kita yang pertama. Reward Manipulation, Gamsku yang tidak bisa lagi pulang dengan wings-by-wings-nya. Karena di sana Reward Manipulation membuat pergerakannya juga terganggu. Ya, trading yang sangat luar biasa dan sangat intense war di area Turtle tadi. Langsung saja memberikan sedikit nafas panjang juga untuk tim EVOS. Yang dimana langsung dari Golden juga Poing Gale mulai menyetarakan ke arah tim Iron Beta. Iya, dan Brand sudah mengontongi Wind Talker. Kali ini harus berhati-hati dan ini dia cicilan demi cicilan dari Void Crystal. Memberikan efek slow-nya lagi dan ini space yang akan didapatkan oleh Brand. ODCS hadir. Akankah bisa langsung berfokus dengan karena ada satu buah flicker plus. Dia dibeladihan. Mensecure satu poin eliminasi. Tapi nampaknya kali ini Tas sudah mulai hadir juga karena top lane. Namanya sudah dimulai diaktifkan tapi ternyata tercancel. Begitu saja dengan Reward Hook. Tapi lihat sebuah dive-in yang begitu baik dari Tas berhasil untuk menculik satu player yaitu Mats Kui. Tapi Dreams pun berhasil untuk ditukarkan nyawanya. Betul sekali yang walaupun tadi kita lihat ya Tas. Dia menggunakan Temples of Blades-nya. Benar-benar langsung mengharas keberadaan dari Mats Kui tadi di arah top lane. Well, dan ini dia meriset kembali dari kedua tim. Gak boleh sampai greedy lagi. Yang dimana disini kita lihat dari sisi seorang Hijumeng. Mereka dia hanya mencoba untuk meng-clear minion saja di area mid lane. Kan dia gak boleh sampai keculik lagi. Dan ini dia ada kepadatan penduduk juga di area top lane. Yang dimana disini sudah ada empat orang sekaligus Aion Beta disana. Yap, karena memang harus nge-panis ke arah Brans-nya sih. Kalau kayak, ya kita udah berkaca ya dari match-match sebelumnya. Space yang didapetin snowball yang bisa dimanfaatkan oleh Brans. Ya itu, menjadi malapetaka besar. Dan ini pun yang dilakukan oleh Aion Beta. Nge-lock aja pergerakan Brans-nya. Walaupun disana ada paspam Brans ya. Ada paspam Brans ya. Ada paspam Brans, ada Drip dan Hijumeng. Yang coba untuk back up. Tapi lihat di area bottom lane. Tampaknya ada Petriva yang konek kepada sarang tas. Dan Temples of Blade defensif dikeluarkan. Ya, ini dia turtle yang kedua. Sudah langsung buka lagi. Tapi disini kita lihat, reward manipulation ini juga sudah langsung ter-connect. Tapi lebih memilih untuk mundur terlebih dahulu. Lo gak mau sampai gini dan ini dia just car lebih memilih untuk objektivitas ke arah turtle tanpa ada gangguan dari tim Evo. Hanya ada psychote di sana dan lebih memilih untuk yaudah dilepasi lagi. Yap, tadi sebenarnya sama-sama udah gak punya retry ya. Karena dari tasnya tadi gak secure ke arah partle buffnya terlebih dahulu. Tapi nampaknya ada sedikit technical issues yang terjadi. Dari situ. Brands ini udah bener-bener jadi target lock abis-abisan sih. Asli. Gak dikasih space, gak dikasih nafas sama sekali untuk bisa mendapatkan efek snowballnya. Karena ya mereka tahu potensi besar. DBS dealer terbesar nantinya bakal datang dari retail gitu kan. Ya, dan ditambah lagi tadi dari sisi Ayan Beta pun mereka langsung menggenkingnya itu. Mengharasnya itu 4 orang sekaligus kayak gitu loh. Well, dan ini dia tadi Tas juga sempat ketahuan ya posisiannya. Yang dimana lebih memilih untuk mundur terlebih dahulu. Dan ini dia ada babysit kembali di area top lane di sisi Matskoi. Tapi di sisi lain ini dia reward manipulasi sudah lalu dibuka begitu saja. Dan main on blastnya terkonek. Tapi disini kita lihat. Jeskarnya masih bisa selamat di GG keempat orang sekaligus. Sampai disini kita lihat. Bedar ice tracknya. Mempick off keberadaan dari branch di tanah. Dan lebih memilih untuk mundur. Dreams gak bisa berbuat banyak. Outplay Jeskar sebagai hero nyaman ya Karina. Nah, lihat begitu banyak riser skill untuk bisa menumbangkan Jeskar. Tapi belum cukup. Karena tadi ada reward manipulation plus nominon blast. Dan ini dia potensi Benedetta. Dengan permainan land jauhnya. Mencoba untuk mengacak-ngacak lini belakang. Atau rumah yang dibiliki oleh EVAC Sports Channel. Lihat. Cutting wave minion. Yang mengganggu ke arah park above ya. Dipaksakan satu buah retribution untuk keluar. Ada petrify juga yang beraktif. Temple template sudah mulai dibuka. Define sport mencukar belakang disana. Tapi tadi ada task yang terkena. Dengan ada template yang cuma penyakitkan. Tapi dalam belakang. Udah mulai di cancel lagi. Dengan ada sebuah pergerakan dari Saikot. Tapi lihat. Dua tukar. Dua. Dreams dan task ditukar. Firnokir plus Gamskwe. Iju Meng juga masih bisa selamat. Walaupun tadi HP-nya hanya tersisa satu bar saja. Ini backup-an dari Saikot. Benar-benar sangat bagus banget. Yang dimana dia mengharas keberadaan dari seorang Gamskwe. Itu benar-benar dari belakang. Dan langsung di pick off begitu saja. Ya. Dan ini masih jadi keuntungan buat Ayan Beta sih. Karena tadi oke. Masih dua tukar dua sosok. Tapi lihat. Ada outer turret yang ancur di arah atas. Di tangan Matskwe. Ini udah menjadi tabungan lagi. Tapi nampaknya sekarang. Udah ada iron hook yang kodex. Sambut lagi dari video-video dari belakang. Tapi retribution dari tas yang berhasil untuk men-steal. Ke arah turtle kita pertama. Tapi lihat. Double kill diamankan oleh seorang Matskwe. Dengan crossbow tank yang terlepas dengan bebas. 30 player dari EVOS Esports berhasil untuk dihilangkan. Walaupun ditukar dengan retartal. Tapi ini gak worth it sama sekali. Ya. Yang dimana tadi ya. Langsung tiga orang sekaligus untuk tumbangkan. Begitu saja dari sisi tim EVOS Esports. Well ini dia item-item yang sudah dikumpulkan. Yang dimana sih kita lihat. Gamesboy dia sudah langsung mengantongi Clock of Destiny. Dan dari sisi Hijumeng dia sudah mengantongi ini ya. Catat placement. Menuju ke Ice Queen 1. Dan ini dilihat ada item yang sama juga dari Brans dan Tas. Ada Windtalker. Plus menurunkan Fury. Tapi nampaknya. Kali ini akan mencoba untuk dihempaskan saja peran Demon Blast. Disambut dari population dari atas belakang. Tapi lihat Brans. Dia bakal coba untuk berfokus menuju ke kanan. Just Guard nampaknya tapi Hijumeng gak bisa lagi untuk bertahan. Ada Bidon Astra yang cukup menyakitkan. Membuat dari Dream Sky tidak harus dihilangkan. Tapi lihat ada sebuah Crossbow of Tangier. Lepas bebas. Satu buah Iron Hook. Hampir saja bisa menumbangkan Psychos disana. Tapi dia masih bisa pulang. Tapi nampaknya gak pulang disana. Audi CS ditukarkan dengan dua player dari EVOS Esports. Ya. War yang sangat intens kembali terjadi ya tadi. Yang dimana tadi seperti yang Aul bilang dari sisi tim EVOS Esports. Mereka sudah langsung pertumbangkan dua orang. Dan langsung dibayarkan oleh Audi CS. Sampai disini kita lihat Just Guard. Juga sudah merusuh-rusuh keberadaan dari Orange Buff yang dimiliki oleh Tess. Dan langsung dikantongnya begitu saja. Wow. Sebentar. Aku tadi lagi berpikir. Ion ini gak nge-band ke arah hero-hero tebal kayak Masya Fragrine. Karena ini bakal jadi tempat buat bisa mecahin weakness point-nya sih. Itu bakal jadi samsak banget. Tapi nampaknya di arah bottom lane. Udah mulai terlihat ada aksi pemaksaan. Di dalam satu inner turret-nya. Tapi nampaknya ada Fear No Cure. Tapi disini ada yang terculik dari Fear No Cure. 19-16 lagi terbuka dengan heavy crossbow. Tapi Fear No Cure tidak bisa lagi untuk bertahan. Just Guard sendirian disana. Audi CS datang dengan konsilnya. Bakal coba untuk mengeluarkan ada sebuah bloody hunt. Tapi nampaknya masih terlalu jauh. Karena hijau yang masih sempat melukarkan sebuah flicker. Revit Malaysia dari belakang. Maksa dari Audi CS kali ini harus juga ditumbangkan. Menyusul Fear No Cure untuk beberapa detik ke depan. Dua orang dari tim Ion Battle langsung ditumbangkan begitu saja. Karena langsung diganking di haras. Empat orang sekaligus dari tim EVOS eSports sendiri. Well ini dia Lord yang pertama. Sudah berada di area land of down. Yang dimana disini mencoba untuk dicicil terlebih dahulu. Akankah di kontes. Sampai disitu di sisi lain. Di area mid lane. Sudah langsung dibuka begitu saja oleh Gameskui disana. Yap ini dia Lord yang pertama. Bakal coba untuk dipegang kendali oleh EVOS eSports. Sudah mulai dicari informasi tampaknya. Tapi sudah ada split push yang dilakukan di arah atas. Diusin mundur bergangan dari tasnya. Tapi lihat cicilan dari Matskui juga sudah mulai terasa. Godress Bullock sudah mencoba untuk menangkal semua damage yang masuk ke dalam tubuhnya. Lord yang teriset. Akankah ada sebuah weakness point yang terbuka bebas dan crossword. Yang terlepas dengan bebas lagi. Dream surah situ dihancurkan kali ini. Begitupun ada tas. Tapi masih ada TPS off blade defensif dikeluarkan. Fikir bakal pelaku tapi lihat. Pemperangan gak berarti sampai situ. Karena Gameskui juga sudah mulai hadir di area tengah. Ironhook masih belum connect karena siapa-siapa. Tapi akankah ada sebuah counter initiate. Karena Brans juga sudah mulai hadir di sana. Tapi Lord yang pertama berhasil untuk diamankan oleh JustGuard. Ya tapi di sisi lain langsung saja reward money. Boleh selanjutnya dibuka begitu saja. Audijs terpaksa harus menggunakan flickernya. Dan di sisi lain Hijumeng sudah langsung diharas. Begitu saja sudah langsung ditumbangkan. Ini bahaya banget. Dan di mana disini kita lihat? Ironbeta mencoba untuk mencicu-cicu turret. Yang dimiliki oleh tim Ibus di area mid lane. Yap. Tapi lihat itu lane bawah sih udah rontok ya. Outer turret, inner turret. Sudah tidak ada Brans. Sekarang sudah mengantongi satu buah Win of Nature. Plus Mudkui pun dengan sebuah Wittalkernya. Tapi bakal coba untuk menginvasi ke arah Parvo Buffs yang dimikirkan oleh serang tas. Satu buah Retribution yang on point dari JustGuard. Berhasil untuk mengantongi Parvo Buffs tersebut. Dan outer turret di area tengah sudah tidak bisa dielakkan lagi. Cicilan demi cicilan Matskui. Sudah level 13. Ini cukup berbahaya. Karena dari tadi crossbow of tanknya sudah terlihat dihempaskan berkali-kali. Ya tapi di sisi atas ya tadi kita lihat Brans juga sudah mencoba untuk men-split push keberadaannya. Tapi di sisi itu sudah diketahui oleh Fear, No Cure. Dan ini dia Lordnya juga sudah langsung menuju mendekati. Ini itu turun yang dimiliki oleh EVOS eSports sendiri. Tapi di sini kita lihat Brans gak bisa kemana-mana. Karena sudah lalu diharus dua orang sekaligus dari Aion Beta. Tapi di sisi lain nominon Brans juga terkonek. Dan ini dia Fidu Raisa dibuka. Rewa Padipula Raisa dibuka. Dreams mencoba untuk bertahan. Tapi di sisi lain crossbow yang dimiliki oleh Matskui. Bisa langsung menumbangkan dua orang sekaligus dari tim EVOS eSports. Wah itu benar-benar sebuah decision making yang matang banget. Dimana udah weakness point terlepas. Dia nunggu Gordians Bull Rocknya juga habis. Baru dia hempaskan dari crossbow tanknya. Dan base taret di arah tengah sekarang udah berhasil untuk dihancurkan pula di tangan Aion Beta. Bukan cuma untuk dibuka dari Fidu Raisa di arah belakang. Satu base taret di arah batas lane full tidak bisa dielakkan lagi kepergiannya. Ini menjadi sebuah pressure yang cukup besar. Karena kita bisa melihat dari 8.000 net worth di menit 12. Aion Beta terlihat sangat-sangat mendominasi. Walaupun di arah atas. Fidu Nocure kali ini bakal coba untuk menjelaskan wave minionnya. Bakal coba untuk dikasih lagi sedikit dealing damage dari teman-teman EVOS eSports. Mencoba mensecure ke arah orange buff. Tapi nampaknya masih belum berhasil. Ya walaupun yang kita lihat disini ya dari inhibitor turret yang dimiliki oleh tim EVOS. Tertumbang 2. Tapi balik lagi. Mereka masih bisa mendefense terlebih dahulu. Mereka masih bisa. Mungkin masih bisa juga membalikan keadaannya. Well. Tapi balik lagi dari sisi Aion Beta. Mereka harus mereset kembali strategi yang mereka berhasil. Ya tapi lihat ini snowballing efek dari Matskui udah mulai. Ini udah hampir jadi semua ya. Dikas di light plates aja mungkin nanti bakal diganti ke item yang lain. Mungkin ke ala BOD atau malah finger roll. Atau mungkin item defense immortal. Wanwan emang gak pernah pakai sepatu sih. Tapi dari lord kita yang kedua. Lord Enhanced sekarang sudah muncul. Ya dan ini dia dari sisi tim Aion juga mereka sudah mulai mencoba meng-clear minion terlebih dahulu. Sebelum mereka mengharas keberadaan lord yang kedua ini. Well tapi dari sisi Matskui. Tapi sebenarnya sudah mulai mencicil-cicil. Well. Walaupun. Kita lihat di sini. Saikot. Saikot mencoba untuk open vision. Menginformasikan ke teman-teman dari tim EVO sendiri. Well tapi balik lagi langsung saja. Lodihan nya terkonek. Tim ini untuk mundur terlebih dahulu. Tapi gak bisa kemana-mana kan disitu. Ada tim Aion Beta 4 orang sekaligus. Tapi Dreams. Mau kemana? Salah. Alur ya? Iya mau susah soalnya. Dia mau mundur ya tau. Udah ada 4 player dari Aion Beta. Dia bakal ngejegat banget perjalanan pulang. Dari Dreams nya sendiri. Tapi Dreams kali ini bakal coba untuk membeli waktu. Mencoba untuk berlarian kesana kemari. Tapi nampaknya. Damage dari Cuff of Crow plus Energy Impact. Terlalu sakit untuk bisa ditelan. Jadi ya kita lihat. Dreams harus berhasil untuk dihilangkan. Dan Lord Enhanced. Karena udah berjalan di arah middle. Dan Split Push menjadi sebuah jawabankah untuk TAS. Karena ya mungkin itu space yang bisa di create. Ya dari sisi EVOS Esports. Dan sekarang Lord nya pun sekarang akan berjalan ke arah tengah. Betul banget. Dan ini kita lihat. Tidak rasa langsung dibuka begitu saja. Langsung menumbangkan hijumeng di sebelah sana. Dan. Tapi langsung saja. Temprice of Blade yang langsung dibuka begitu saja. Dan Audi JS yang juga terbubang. Tapi disini Lord nya. Masih bertengker secara. Kukuh di area base. Yang dimiliki oleh tim EVOS Esports. Dan EDD game pertama. Langsung dikantongi. Oleh tim Aion Beta. Ion Beta. Aion Beta. Mereka tau. Harus. Mungkin itu ya. Sebuah strategi yang udah disiapkan secara mati.